Petani Desa Kedung Uter, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, kecewa dengan pembatalan proyek normalisasi saluran irigasi oleh kepala desa setempat. Mereka mendesak proyek segera dilanjutkan karena irigasi yang ada tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, proyek juga sudah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2017. Harapan petani desa Kedung Uter, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, untuk memiliki irigasi yang memadai pada pertengahan tahun tiba-tiba sirna. Proyek perbaikan irigasi yang mengaliri ratusan hektare sawah milik petani setempat dibatalkan sepihak oleh kepala desa setempat. Tidak terima dengan keputusan tersebut, puluhan petani mendatangi kantor desa Kedung Uter. Mereka meminta pertanggung jawaban kepala desa setempat yang membatalkan rencana perbaikan saluran irigasi. Para petani menilai pembatalan perbaikan saluran irigasi sebagai bentuk pengkhianatan kepala desa terhadap warganya. Pasalnya, perbaikan irigasi sudah dianggarkan dalam anggaran desa tahun 2017. Menangkapi protes para petani, Kepala Desa Kedung Uter, Mas Rugin, berkilang. Perbaikan irigasi sudah dikerjakan, namun tidak tuntas karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Kepala Desa Kedung Uter, Mas Rugin, berkilang. Sudah dilaksanakan kegiatan, kaitan dengan apa yang dikatakan dengan warga, mohon maaf saya, kekala desa itu sudah tahu. Semua kegiatan sudah dilaksanakan, itu saja ya. Sempat diundang sama spiktoran ya Pak Ibu? Sudah pernah, spiktoran sudah pertama, tapi yang terakhir belum ada. Ada upaya untuk menguruskan? Tadi kan sudah, berarti nanti kan ketemu kapan. Kekecewaan warga atas pembatalan perbaikan irigasi bukan tanpa alasan. Pasalnya, irigasi yang ada tidak bisa digunakan secara maksimal. Ratusan hektar sawah milik warga terancam tidak bisa teraliri air karena buruknya saluran irigasi. Warga berharap Kepala Desa setempat kembali merealisasikan perbaikan irigasi yang sangat diperlukan warga. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, AI News melaporkan.